Salam sejahtera bagi saudara-saudaraiku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita mau mendengarkan renungan pagi hari ini In 10 Juni 2024 Ini firman Tuhan Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu Sepenuhnya oleh Tuhan ala Israel Yang dibawa sayapnya engkau datang berlindung Jangka dari kitab Ruth fasal 2 ayat 12 Saudara terkasih Nats ini adalah ayat kunci dari seluruh kitab Ruth Kita tahu saudara bahwa kitab Ruth merupakan kisah pemeliharaan Dan perkenanan Allah dalam semua kehidupan orang percaya Dan mereka yang taat mengikuti jalan-jalannya Sebagaimana Abraham menanggapi panggilan Allah dengan iman Demikian pula kepercayaan Ruth Kepada Tuhan yang membuatnya meninggalkan tanah airnya dan keluarganya semua Untuk mengikuti maksud penebusan Allah Seorang putri dari muak Ditinggal mati suami saudara Namun bersikukuh untuk tak bersama Nomi Mertuanya Kemana pun dia pergi Saudaraku Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam penggalan cerita kehidupan manusia Karena semua ada dalam dekapan rencana Tuhan Dia mampu melakukan hal yang mustahil sekalipun Menurut perhitungan manusia Itulah sebabnya Terkadang kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita Bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita Justru kita harus mengerti Bahwa dibalik semua yang kita alami Ada rencana Tuhan Yang sudah disediakan bagi kita saudara Ingatlah Bahwa hingga detik ini Tuhan sungguh masih bekerja Mendatangkan kebaikan bagi kita Yang mengasihi dia Tantangan memang Harus kita alami Karena suatu keadaan yang sulit Seperti yang dialami Ruth dan Naomi Mertuan Sungguh dapat diubah oleh Allah Menjadi suatu kesempatan Bagi kita juga saudara ku untuk mendapatkan kebahagiaan di masa depan Jadi ini yang sangat menarik dari kisah Ruth Dia tinggalkan segala sesuatu saudara Dia tinggalkan apapun yang mengikat dirinya Demi mengikuti mertuannya yang sangat dikasihinya Tidak peduli lagi dia kehidupan ini Hanya dia dimampukan untuk memang tetap mengasihi Menantunya yang tinggal hina Papa miskin dan tidak berpunya Doa Tadi kita mau lihat saudara ku Ada doa yang sangat syarat Berkat Yang disampaikan oleh bos Kalau dia sudah mengetahui Bagaimana memang pengorbanan Ruth Untuk patuh dan setia kepada mertuannya Naomi ini Serta imannya yang teguh Hanya kepada Tuhan Allah Padahal tadinya memang dia bukan Percaya kepada Allah Namanya juga orang Moab Yang masih tidak mengenal Tuhan Allah Tetapi dalam keluarga Eli Melek Naomi Dia menjadi percaya kepada Tuhan Allah Tentu ada pengaruh yang sangat indah Dari cinta kasih mertuannya untuk dia Maka kita lihat saudara ku bahwa Dengan iman yang teguh Walau hidup dalam kemiskinan Jadilah dia pemungu jelai yang jatuh Terlewatkan oleh para pengerjatwayan Pengerjatwayan di ladang boas Walau hidup memang penuh kemiskinan Dia bersuka cita Ini yang sangat luar biasa sebenarnya Dari figur seorang putri Moab Menjadi orang percaya Dan berserah diri sepenuhnya Hanya kepada Tuhan Allah Sehingga Tuhan memperhitungkan dia Menjadi orang yang sungguh layak menerima berkatnya Gambaran yang dekat dan penuh kepedulian inilah Salah satu dari sedikit gambaran Dimana Alkitab Membandingkan kepedulian Tuhan Akan umatnya Kita boleh lihat Ketika seekor burung Menjaga dan melindungi anaknya di bawah sayapnya Kalau kita baca itu dalam Masmur 17 ayat 8 Saudara Tuhan memakai boas yang gagah Tampil sebagai orang yang berwibawa Sudah pasti kaya harta Namun dengan penuh kasih dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan Lihatlah Dia menjadi orang yang sungguh peduli Kepada orang yang lemah Kepada orang yang tidak berpunyai apa-apa Disini saudaraku Yang sangat indah Figur boas itu memang benar-benar Dia orang hebat Dia orang berpunyai Dia orang kaya harta Tetapi sungguh dia bersahaja dan rendah hati Tetap bersyukuku di dalam pengasihan Tuhan Sehingga Dia menjadi saluran berkat Bagi orang yang sungguh memang membutuhkannya Saudaraku Keteladanan inilah Yang jauh lebih nyata Di dalam diri Yesus Kristus Kalau dia selalu berpihak kepada mereka yang bertarung Di tengah kerasnya kehidupan Kepada orang yang tetap berserah kepadanya Di dalam iman percaya yang teguh Serta saya nanti saya bersyukur Atas apa yang sudah Diberikan oleh Tuhan kepadanya Amin Diberikan oleh Tuhan kepadanya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton